Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, banyak sekali kejadian-kejadian di dunia kontraktor ataupun ketika kita sedang membangun suatu properti di mana kontraktornya terkadang berhenti dan bahkan tidak jarang ada yang kabur membawa uang kita. Di video ini saya akan memberikan 3 tips untuk Anda bagaimana caranya Anda bisa mengantisipasi dan mengurangi risiko kerugian terhadap kontraktor maupun tukang yang bisa membawa kabur uang Anda. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Cospreneur, kembali lagi bersama saya Iwan Kendrianto di channel New Business Cos. Buat Sobat Cospreneur yang baru saja menonton video-video kami, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini apabila Anda merasakan bermanfaat untuk Anda dan tentunya untuk Sobat Cospreneur lainnya. Sobat Cospreneur, seperti yang kita ketahui, banyak sekali kejadian-kejadian di dunia kontraktor kontraktor ataupun ketika kita sedang membangun suatu properti di mana kontraktornya terkadang berhenti dan bahkan tidak jarang ada yang kabur membawa uang kita. Di video ini saya akan memberikan 3 tips untuk Anda bagaimana caranya Anda bisa mengantisipasi dan mengurangi risiko kerugian terhadap kontraktor maupun tukang yang bisa membawa kabur uang Anda. Tips yang pertama adalah ketika Anda ingin membangun sebuah properti kos ataupun mungkin membangun properti Anda dalam bentuk rumah maupun rukok ada baiknya Anda meminta RAB kepada kontraktor maupun tukang Anda. Nah kenapa sih kita harus meminta RAB ini? RAB ini adalah sebuah gambaran di mana Anda bisa mengetahui kualitas barang, jenis barang, merek, ataupun produk-produk yang akan digunakan dalam membangun properti Anda. Dan tentunya di sana juga Anda bisa menganalisa data bagaimana harga-harga barang yang ditawarkan oleh kontraktor ataupun tukang Anda itu termasuk kemahalan atau tidak. Tips yang kedua adalah Anda harus membuat sebuah perjanjian ataupun kesepakatan bersama kepada tukang maupun kontraktor Anda mengenai sistem pembayaran ataupun termin pembayaran yang berdasarkan RAB di poin pertama tadi. Misalkan nih Anda melihat ada satu buah RAB. RAB tersebut misalkan sebagai contoh untuk menyelesaikan satu lantai ataupun lantai pertama dari ketiga lantai yang ingin Anda bangun itu memakan biaya sekitar 300 juta. Maka Anda sebagai seseorang yang ingin menggunakan jasa borongan ataupun tukang maupun kontraktor tadi Anda hanya boleh mengeluarkan biaya tidak lebih dari 300 juta tadi. Kenapa? Karena apabila Anda membayar lebih tentunya proses pembangunan tersebut harus sudah mencapai di lantai berikutnya yaitu misalkan lantai dua. Barulah Anda mengeluarkan uang lagi untuk pembangunan di lantai dua. Karena banyak sekali di lapangan terjadi uang yang Anda bayarkan untuk dua lantai tetapi proses di lapangan baru satu lantai. Inilah yang menyebabkan kenapa terkadang kontraktor terutama yang tidak bagus manajemen keuangannya akhirnya dananya habis terpakai pembangunannya mangkrak atau ditinggalkan. Nah, semoga di tips kedua ini juga Anda bisa melakukan suatu pencegahan apabila amit-amit terjadi kegagalan pembangunan maka tentunya Anda sudah bisa cut loss total kerugian Anda hanya sampai di lantai satu saja. Nah, tips yang terakhir yang ketiga adalah Anda jangan lupa membuat suatu kesepakatan bersama di mana Anda meminta ada dana terakhir yang ditahan yaitu biasanya berkisar dari 5% sampai 15% dari seluruh kontrak nilai proyek yang Anda berikan kepada si kontraktor maupun tukang itu untuk ditahan sebagai garansi. Nah, garansi di sini adalah yang biasa dipakai ataupun digunakan di lapangan adalah untuk meng-cover apabila ternyata setelah melakukan serat lima gedung ternyata dalam waktu 30 hari atau 60 hari ada kerusakan maka pihak kontraktor tersebut wajib melakukan perbaikan dan tanpa biaya lagi kepada Anda. Nah, biasanya ada beberapa kontraktor ataupun tukang biasanya memberikan garansi bahkan sampai 1 tahun lamanya. Nah, kenapa sih kita melakukan pencegahan di poin ketiga ini? Karena banyak sekali kejadian di lapangan hanya sebuah kata-kata dan janji saja di mana mereka berjanji kita akan memberikan servis kita akan tanggung jawab kita akan memberikan garansi sekian hari kita akan memberikan garansi 1 tahun ternyata karena uangnya sudah diberikan semuanya garansinya pun hanyalah tinggal cerita saja. Hal hasil ketika gedung mengalami kerusakan ataupun memerlukan perbaikan mereka pun hilang dan tidak pernah datang lagi karena uangnya sudah dibayarkan semuanya. Nah, 3 tips tadi tentunya sangat bermanfaat bagi Anda karena berdasarkan pengalaman saya pribadi di lapangan saya pun melakukan hal ini beserta para member KISI Community menerapkan hal ini dan membuat kita bisa mengurangi kerugian-kerugian yang didapatkan ataupun dialami di luar perkiraan maupun di luar perhitungan kami sehingga Anda tentunya bisa memprediksi dan mengurangi tingkat kerugian Anda akibat kelalaian ataupun mungkin karena kesalahan Anda dalam negosiasi dengan kontraktor maupun tukang yang menyebabkan kontraktor dan tukang tersebut akhirnya berpikir bahwa proyek ini akan bisa mengalami kerugian dan akhirnya mereka kabur dan pergi. Sekian tips kali ini dari saya, Wan Kenrianto. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini apabila Anda merasakan bermanfaat dan tentunya pantau terus channel Youtube kami yang rutin kami upload setiap minggunya. See you! Terima kasih telah menonton!